Pemirsa sebuah hasil riset pada tahun 2020 menunjukkan mayoritas warga Indonesia mengkonsumsi lebih dari 4 jenis biskuit, yakni wafer, sandwich, cracker, dan cookies. Ya, betul sekali. Karena itulah para produsen biskuit di Indonesia seakan tiada henti berinovasi dengan meluncurkan cembilan keluarga dengan beragam varian rasa termasuk untuk jenis wafer. Melalui konfresi pers virtual Mondelez Indonesia meluncurkan Oreo berbentuk wafer. Camilan baru tersebut bernama Dutch Cocoa Wafer yang sesuai dengan kaya hidup masyarakat Indonesia, yakni hobi ngemil. Sebuah hasil riset pada tahun 2020 menunjukkan mayoritas konsumen Indonesia mengkonsumsi lebih dari 4 jenis biskuit, yakni wafer, sandwich, cracker, dan cookies. Dan wafer merupakan salah satu varian yang paling digemari masyarakat Indonesia. Dan varian yang terbanyak itu ternyata adalah wafer. Wafer itu termasuk salah satu pilihan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Maka kami merasa adalah sangat tepat untuk Oreo hadir dalam bentuk wafer. Karena dalam bentuk wafer pun kami bisa lebih mengedepankan lagi brand purpose dari Oreo, yaitu menciptakan momen bersama yang lebih seru gitu. Karena kami melihat crunchy, garingnya itu bisa kami bawa dengan keras-keras coklatnya. Beberapa publik figur Indonesia turut menghadiri peluncuran Oreo wafer dengan menunjukkan cara kreatif masing-masing, termasuk komika Panji Prakiwaksono yang menyampaikan cara seru menikmati 3D, serta Titi Kamal dan Kristian Wibisono. Menggunakan bahan Dutch cocoa, camilan baru ini menghadirkan rasa familiar khas, namun lebih rinyah dan tentu lebih creamy. Dari Jakarta, Chandra Purnama dan Khairul Arifin, AINews, melaporkan. Terima kasih.